Intro Hijrah itu memang susah Karena kamu akan meninggalkan orang-orang terdekatmu Dan kamu juga akan meninggalkan kesenangan duniamu Al-Fatihah Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mawdubi alayhim Walau dhalim Ayah, Ibu Hari ini sudah satu tahun aku diraha Aku ingin membuktikan kepada diriku dan ayah ibu Bahwa aku bisa berubah Aku tidak ingin seperti dulu lagi Tapi kenapa susah sekali aku belajar Hafalan Qur'anku begitu buruk Bahasa Arabku juga begitu buruk Apa sebaiknya aku pulang saja Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Sudah meruncah ah? Baiklah, sekarang ke ETH Apa fiil amarnya Dorobat? Dorobat Utrup 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 apa itip? Utrup Katanya udah ngurojaah Kenapa masih salah? Yang bener itu Idrim, bukan udrup Salah terus, padahal udah belajar ngurojaah Zupa, taklim taklim Hijrah itu memang susah Karena kamu akan membawa sifat-sifat dari tempat lamamu Hijrah itu memang susah Karena tidak semua akan mengerti kamu Eh, jumpa, saya lagi ya Ia tuh katanya mau hijrah Gitu sih Iya Tau nggak, katanya dulu itu dia punya banyak pacar Hah? Masa sih? Iya Iya Dia juga sering keluar malam Tapi nggak pernah berubah Iya, iya udah pada lapis induk doang Iya, emang Emang, gimana sih? Hapuslah cerita duka Dari kisah hidupku Kulepaskan jiwa dari semua kesedihanku Kecewa dan merah Yang pernah aku alami Assalamualaikum 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 Ayah Ibu Mereka tidak tahu perjuanganku untuk bisa taubat Tidak adakah dari mereka yang bisa mengapresiasi aku disini Bukankah sudah baik aku berada disini Mereka sih enak Sudah dari kecil belajar agama Sedangkan aku Aku akan beri kesempatan diriku dalam seminggu ini Aku akan menghafal mati-matian Jika tidak berhasil juga Mungkin Aku akan pulang Ku ingin Selalu Istiqal Meski Banyak Kekurangan Hanya Allah Maha Sempurna Hidrah Ku Karena Allah Datang dari diri sendiri Jangan pernah merendahkan, bimbinglah dengan kelembutan Ari cindai, riak dan batunya Hijrah itu memang susah Karena tujuanmu tidak akan bisa didapat dengan banyak beristirahat Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan akan selalu diganggu oleh hawa nofsi Eh, coba, mau kemana? Mau cari travel, mau pulang Eh, nasihat tinggi, kamu aja Mana berani aku? Bilangin Ustazah Fatima aja Jangan, Ustazah Fatima udah marah sama dia Gimana sama Ustazah Aisyah? Iya, sama Ustazah Aisyah aja kan ya Halo Ustazah, tadi si Zulfa pulang Katanya mau cari travel Oh iya, udah nanti anak yang nasihatkan Zulfa Terima kasih Ustazah Terima kasih ya Waalaikumsalam Zulfa Bisa gak nanti sore kamu ketemu anak Ini anak sudah telfon Zulfa Sebelum anak telfon Zulfa Ada baiknya anak nasihatkan Antuna Seharusnya Antuna itu dukung Zulfa Bukan malah patahkan semangatnya Zulfa itu baru belajar agama Bukan sudah lama Jadi kalian itu kasih semangatnya Bukan patahkan semangatnya Terima kasih ya Ayah, ibu Alhamdulillah Aku sekarang menjadi seorang kariah dan khatbudah Sungguh banyak keutamaannya Aku jadi merasa berguna di sini Aku jadi betah Semoga Allah Menyukakan kumpulinmu untukku dengan amatku ini Dan aku Akan terus belajar Hingga berhak mendapatkanmu Keandainya Ayah dan ibu bisa melihatku sekarang Aku benar-benar menyesal Karena kalian hanya sempat melihatku Sebagai anak yang bermasalah Yang hanya menyusahkan orang tua Suatu saat Aku akan menunjungi kuburan kalian Wahai ayahku ibu Sebagai seorang Zulfa yang telah berhijrah Zulfa yang solehah dan berilmi Bimbingmu adalah Kemudahan Hidratku Katanya untuk kuburan jauh Karena menyesal Yang benar itu undruk Bukan ini salah Apa? Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya